bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel ini kali ini kita akan mencoba membahas tentang materi bioteknologi namun sebelum kita lanjutkan materi ini terlebih dahulu silahkan tekan tombol subscribe-nya like, komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini agar kita semua terus dapat menyimpan ilmu pengetahuan nah baik bioteknologi itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi bisa dalam keadaan utuh atau hanya sebahagiaan nah itu beberapa pengertian yang bisa kita pahami untuk memperjelas pengetahuan kita pemahaman kita terhadap makna daripada bioteknologi ada dua penggolongan bioteknologi berdasarkan jenis agen bioteknologi yang digunakan yang pertama adalah bioteknologi konvensional nah yang kedua bioteknologi modern perbedaan antara kedua jenis penggolongan ini yaitu bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung sedangkan bioteknologi modern menggunakan sebahagian dari mikroorganismenya saja jadi tidak utuh yang digunakan dalam bioteknologi modern hanya menggunakan DNA atau enzimnya saja jadi tidak secara keseluruhan mikroorganisme itu digunakan berbeda dengan yang konvensional yang konvensional misalnya pembuatan HP nah maka jamurnya itu seluruhnya digunakan secara utuh yang kedua dari segi teknologinya nah kalau bioteknologi konvensional peralatan dan teknik yang digunakan itu sederhana sekali dapat kita gunakan atau dapat kita praktekkan di rumah sendiri dengan peralatan yang sangat sederhana sedangkan bioteknologi yang modern itu teknologi yang digunakan baik peralatan serta tekniknya itu sudah canggih jadi tidak bisa kita lakukan di rumah harus dilakukan di laboratorium yang memiliki peralatan yang memadai kemudian yang ketiga bioteknologi konvensional itu pemanfaatan mikroorganismenya terbatas sedangkan bioteknologi modern pemanfaatan mikroorganismenya ditambah teknologi yang modern jadi dia tidak terbatas bahkan bisa ditambah dengan teknologi yang modern jadi ada dua penggolongan bioteknologi yang pertama bioteknologi konvensional sedangkan yang kedua adalah bioteknologi modern selanjutnya nah beberapa contoh dari bioteknologi konvensional itu ada taping, tempe, kecap, nata de coco, serta yoghurt nah mungkin ini semua sudah pernah kita konsumsi di rumah maupun di lingkungan kita nah sedangkan contoh dari bioteknologi modern itu diantaranya adalah bayi tabung kemudian cloning kultur jaringan vaksin dan insulin hormon atau hormon insulin nah ada beberapa bioteknologi yang pertama bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan diantaranya adalah ada tempe bahan makanannya adalah kacang kedele mikroorganisme yang digunakan risopus oridae kemudian kecap bahannya adalah kedele mikroorganisme yang digunakan aspergillus 20i kemudian keju dengan bahannya adalah susu mikroorganisme yang dimanfaatkan penicillium kamen berpi kemudian ada yoghurt dengan bahannya juga masih susu mikroorganisme yang dimanfaatkan adalah lactobacillus bulgaricus lalu ada roti dengan bahan dasarnya gandum memanfaatkan mikroorganisme saccharomyces cerevisiae kemudian ada natal coco dengan bahannya air kelapa mikroorganisme yang digunakan adalah acetobacter silinum kemudian ada tape bahannya bisa singkong bisa juga beras beras ketan ya kulut dengan mikroorganismenya berupa saccharomyces cerevisiae brem padat bahannya adalah beras ketan mikroorganisme yang dimanfaatkan juga saccharomyces cerevisiae kemudian ada produk oncom bahan dasar yang digunakan adalah kacang tanah kemudian mikroorganisme yang dimanfaatkan adalah neospora rasa serta yang terakhir disini adalah minuman anggur dengan bahannya adalah buah anggur dengan bahannya adalah buah anggur memanfaatkan mikroorganisme saccharomyces elipsoidea oke kemudian ada bioteknologi pertanian nah bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenic nah beberapa contohnya misalnya padi ya sifat yang dimodifikasi adalah mengandung provitamin A atau beta carotene dalam jumlah yang tinggi nah modifikasi dengan cara gen dari tumbuhan narsis jagung dan bakteri erwinnya disisipkan pada promosom ini gambarannya nanti anak-anak bisa mencarinya di google ya agar gambarnya lebih jelas kemudian jagung kapas dan kentang itu sifat yang ingin dimodifikasi adalah tahan atau resisten terhadap sama nah modifikasi yang dilakukan adalah gen toksin Bt dari bakteri basilus turingiensis ditransfer ke dalam tanaman kemudian tembakau ya sifat yang ingin dimodifikasi itu tahan terhadap cuaca dingin nah tekniknya atau caranya adalah gen untuk mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman Arabidopsis Thaliana atau dari cyanobacteria Anasictis Nidulans dimasukkan ke dalam tembakau sehingga diharapkan tembakau tersebut tahan terhadap cuaca dingin nah ini tanaman yang sudah jadi seperti ini disebut dengan tanaman transgenik kemudian ada bioteknologi peternakan nah dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetik untuk meningkatkan produksi susu jadi salah satu bioteknologi peternakan itu adalah menghasilkan hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetik untuk meningkatkan produksi susu kemudian selain itu dihasilkan juga susu selain jumlahnya banyak dihasilkan juga susu yang kaya terhadap protein serta rendah lemak selain dia meningkatkan produk susunya jumlah susunya meningkat tetapi diharapkan juga produk susu itu memiliki protein yang tinggi serta rendah lemak nah melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat nah seperti ini kira-kira ya ini sapi yang menghasilkan susu sedangkan ini yang berotot seperti ini adalah sapi yang menghasilkan daging yang berkualitas nah ini disebut dengan hewan tan segini nah selanjutnya ada bioteknologi kesehatan bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau bidang medis misalnya pembuatan antibiotik insulin sintetis dan paksin oke kita lihat beberapa produknya ya ada interferon nah kegunaannya adalah melawan infeksi meningkatkan sistem kekebalan kemudian ada insulin yang mengontrol kadar gula di dalam darah untuk penerita diabetes meditus kemudian vaksin nah yang sedang booming saat sekarang ini karena covid-19 nah kegunaannya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh kemudian ada penisilin ya sebuah antibiotik untuk melawan infeksi oleh bakteri atau jamur lalu yang terakhir ada hormon pertumbuhan ini untuk melawan kekerbulan serta untuk penyembuhan kemudian ada bioteknologi lingkungan nah kita lihat beberapa gambar disini tercemarnya lingkungan kita nah pertama adalah kapal pengangkut minyak yang terbakar sehingga mencemari laut lalu kemudian ada juga kondisi air laut yang tercemar oleh minyak yang tumpah seperti ini gambarannya kemudian nah ikan-ikan itu bisa mati karena pencemaran minyak tadi nah kita tahu bahwa sifat air itu tidak dapat kesatu dengan minyak nah ini burung yang terkena tumpah minyak di lautan sehingga mengulitkan burung ini untuk terbang kembali nah karena kondisi seperti itu ilmuwan memanfaatkan bakteri dari genus psibomonas untuk membersihkan tumpah minyak nah bakteri psibomonas mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida tapi ini membutuhkan waktu yang sangat lama nah para ilmuwan mencoba untuk mempercepat proses itu dengan menambahkan formula yang mengandung senyawa kaliumprosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri kemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut dengan bioremediasi nah selain menggunakan bakteri penanggulangan pencemaran lingkungan dapat menggunakan tanaman tertentu misalnya eceng gondok dan bunga matahari nah kalau memanfaatkan penemuan teknik itu disebut dengan fitoremediasi nah beberapa dampak ya dari penerapan dan pengembangan bioteknologi nah walaupun bermanfaat tapi banyak dampak yang dihasilkan ada dampak lingkungan misalnya ya tanaman transgenik biasanya merupakan tanaman unggul nah sifat unggul ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik atau monogulur dan tidak lagi menanam tanaman lokal akibatnya tanaman lokal yang bukan transgenik akan menjadi langkah kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah plasma mutfak penggunaan tanaman transgenik juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu keseimbangan ekosistem nah itu yang dikhawatirkan dampak terhadap lingkungan kemudian dampak terhadap kesehatan berdasarkan hasil penelitian terhadap tanaman kegelai transgenik yang mengandung gen dari kacang Brazil dapat memicu reaksi alergi pada orang tertentu yang sensitif terhadap kacang Brazil beberapa produk bioteknologi lainnya seperti alkohol dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol yang apabila diponsumsi terus menurus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan nah walaupun banyak sekali manfaat daripada bioteknologi di bidang kesehatan namun ada juga dampak negatifnya nah sehingga dampak negatif ini yang harus diminimalkan lalu kemudian yang terakhir dampak terhadap sosial ekonomi nah seseorang yang memiliki modal itu dapat mengembalkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlipat dengan kualitas yang sangat baik nah ini kebalikan daripada apa yang terjadi pada petani-petani biasa petani-petani tradisional karena mereka pasti kalah bersaing dengan pemodal yang sangat besar dalam pemacarannya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional terjadi ketimpangan antara pemilik modal yang besar dengan hasil pertanian dari sistem transgenik dengan petani biasa petani tradisional yang memanfaatkan jumlah lahan dan tenaga itu tentu kalah akan kalah bersaing dengan yang memiliki modal yang besar sehingga dampaknya ini yang dikhawatirkan menimbulkan kerugian bagi petani tradisional dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan gap perbedaan antara yang semakin kaya dan yang semakin meskit nah baik mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan terima kasih atas perhatiannya tetap semangat untuk mendapatkan pengetahuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati